Terkait dengan keberhasilan penunggapan kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat 5 kg yang dilakukan oleh Satresprim Pores Kepulauan Seribu. Ada pun waktu dan tempat kejadian untuk diketahui bahwa ada dua tempat dan waktu kejadian yang pertama adalah terkait dengan tindak pidana ini terjadi pada hari Selasa 11 Januari 2022. Ini bertempat di rumah jalan Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jawa Utara. Kemudian yang kedua, hari Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022, ini bertempat di Kampung Sawah, Desa Karangbolong, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kemudian dari tindak pidana narkotika ini, penyidik telah berhasil menangkap dan menetapkan satu orang sebagai tersangka dengan inisial nama BP. Yaitu seorang laki-laki, kemudian perannya disini adalah yang bersangkutan menerima narkotika jenis sabu ini, kemudian menyimpan dan menguasainya. Tentunya nanti maksudnya untuk dilakukan pengedaran seperti itu. Kemudian terkait dengan pengungkapan kasus ini, ini berawal tentunya dari adanya informasi dari masyarakat kepada kepolisian dalam hal ini, Pores Pulau Seribu, bahwa adanya peredaran lakotika jenis sabu yang kerap terjadi di daerah Kampung Bahari di Tanjung Priuk. Kemudian dilakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasatres Tim. Kemudian pada tanggal 11 Januari tahun 2022, tim bergerak menuju tempat tinggal tersangka, yaitu di Kampung Bahari, Gang 3 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tenangkapan di kediaman rumah tersangka, tersangka tidak ada di tempat atau melarikan diri. Kemudian dilakukan upaya pencarian dan pengejaran, yang pertama adalah ke daerah Tangrang, tidak ditemukan. Kemudian juga sempat dilakukan pengejaran ke daerah Jawa Barat, tepatnya di Tasik Malaya. Ini juga tidak ditemukan karena tersangka selalu berpindah-pindah. Kemudian akhirnya pada tanggal 20 Januari tahun 2022, bertempat di Kampung Sawah, Desa Karangbolong, Kabupaten Pandenglang, Banten. Penyelidik berhasil menemukan dan menangkap tersangka atas nama BP tanpa perlawanan. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, dan betul yang bersangkutan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dikuasai oleh yang bersangkutan. Ada pun barang bukti yang bisa diamankan, yaitu kurang lebih 5 kg sabu, dengan dikemas menjadi beberapa bagian. Pertama adalah 8 bungkus plastik warna hitam, yang dimana di dalamnya diberi kode, ada kode A, B, C, D, dan E. Setiap kode-kode ini memiliki berat yang berbeda-beda. Kemudian juga tim penyelidik berhasil mengamankan satu kotak plastik warna hitam, yang di dalamnya terdapat satu bungkus klip plastik berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode F. Kemudian juga ada satu bungkus plastik berisikan klip narkotika yang memang ini diduga nanti dari jumlah yang banyak ini, yang kurang lebih 5 kg ini, akan dipecah menjadi ukuran-ukuran kecil untuk diedarkan. Kemudian barang bukti yang lain yang berhasil disita adalah satu unit timbangan digital kecil. Ini dimaksudkan untuk melakukan penimbangan ya, apabila nanti diedarkan dalam jumlah atau satuan yang lebih kecil, maka timbangan ini yang digunakan. Kemudian satu unit handphone merk Oppo, dan satu unit handphone merk Samsung, ini adalah unit tersangka. Kemudian terkait dengan tindak pidana penyalanggunaan narkotika jenis sabu yang dalam unit tersangka, penyidik sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan mempersangkakannya dengan mengundangkan undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009, pasal 114 ayat 2, subsidiar 112 ayat 2 junto, pasal 132 ayat 1, dengan ancaman hukuman pidana, paling singkat 6 tahun penjara, dan paling lama 20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!